Intro Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Youtube Dian. Hari ini kita akan membahas topik tentang inflasi. Oke, di dalam dunia ekonomi kita mengenal ada dua istilah. Yang pertama adalah inflasi, dan yang kedua adalah deflasi. Apa itu artinya? Deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang-barang mengalami penurunan secara terus-menerus dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan inflasi adalah kebalikannya di mana harga barang-barang mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Saat ini kita berada di kondisi inflasi. Setelah pandemi COVID-19. Di Amerika sendiri, akta inflasi sudah menembus kira-kira 4%. Di atas ekspektasi sebelumnya yang hanya sekitar 2%. Jadi sudah melampaui dari target inflasi atau ekspektasi inflasi sebelumnya. Nah, inflasi ini sangat meresahkan buat masyarakat. Bukan cuma masyarakat umum, tetapi juga pemerintah, sentral bank, ataupun dunia usaha. Karena dengan adanya inflasi, maka akan berdampak terhadap ekonomi. Di mana nilai mata uang akan mengalami penurunan. Contohnya misalnya, jika kita memiliki uang 1 juta sebelum inflasi, kita bisa membeli banyak sekali barang-barang, kebutuhan kita. Tetapi setelah inflasi dengan uang 1 juta, sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah makanya saya katakan bahwa dengan adanya inflasi, maka nilai mata uang menjadi turun nilainya. Nah, lalu jenis-jenis inflasi itu ada inflasi ringan, di mana range-nya itu di bawah 10%. Lalu ada juga inflasi menengah, di mana range-nya itu sekitar 10-30%. Sedangkan inflasi berat itu di atas 30%. Kondisi inflasi berat ini akan membuat suatu negara mengalami dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, lalu kalau kita bicara inflasi, otomatis kita akan berpikir nih, kenapa terjadi inflasi? Oke, inflasi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, di mana produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat. Karena tingginya permintaan suatu barang atau jasa, maka produsen tidak bisa memenuhinya. Lalu kondisi yang kedua itu adalah di mana biaya produksi mengalami kenaikan, sehingga harga penawaran terhadap barang atau jasa tersebut menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah karena banyaknya uang yang beredar di pasar. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Saat ini kita sedang mengalami inflasi ya. Saya rasa di seluruh dunia saat ini sedang mengalami inflasi. Dan sangat cukup berat buat masyarakat. Pada umumnya karena semua harga barang-barang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah lalu bagaimana kita menangani inflasi? Saya percaya bahwa pemerintah pasti bisa untuk menangani inflasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar inflasi dapat ditekan. Yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan produktivitas mikro. Produktivitas mikro di sini maksudnya bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis rumah tangga itu perlu untuk ditingkatkan kembali agar dapat menekan angka inflasi. Lalu kendali terhadap pajak dan harga barang-barang yang ada di satu negara. Pemerintah harus mengambil alih hal-hal tersebut. Jadi pemerintah harus memantau atau memonitor kenaikan harga-harga barang yang terjadi di pasar. Dan juga tentunya kenaikan pajak. Lalu setelah itu mengurangi ekspor barang-barang yang terkena dampak inflasi yang penting. Nah lalu setelah itu meningkatkan lapangan kerja di satu negara. Dan juga mengurangi subsidi terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh kaum menengah ke atas. Contoh misalnya bahan bakar minyak. Saya sarankan agar kaum menengah ke atas sudah mulai bisa beralih ke bahan bakar minyak atau subsidi. Nah seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa dengan adanya inflasi nilai tukar mata uang kita menjadi turun. Di mana uang 1 juta sudah tidak punya nilai saat ini di pasar. Tidak bisa membeli kebutuhan kita. Maka bagaimana dengan uang yang kita miliki di bank? Saya percaya bahwa teman-teman semua memiliki uang cash di bank. Apakah cukup bijak untuk menyimpan uang cash dalam jumlah banyak di bank? Saya pikir dengan kondisi inflasi saat ini itu kurang bijak. Kita harus bisa menentukan investasi yang aman pada saat inflasi terjadi. Dengan menyimpan uang cash dengan cukup banyak di bank otomatis nilai atau memilah dari uang tersebut akan mengalami pelurunan. Misalnya saat ini kita punya uang 100 juta di bank, let's say. Nanti satu tahun ke depan nilai 100 juta ini mungkin akan mengalami pelurunan mungkin bisa menjadi 70 atau 80 juta. Jadi bagaimana caranya agar nilai uang yang 100 juta ini bisa bertahan terhadap nilai inflasi? Salah satu caranya adalah kita harus bijak untuk mengalokasikan uang tersebut ke investasi-investasi yang cukup aman untuk inflasi. Apa saja itu investasi-investasi yang cukup aman untuk inflasi? Yang pertama itu adalah emas. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa harga emas itu ikut naik apabila terjadi inflasi. Jadi kalau saat ini kita membeli emas, otomatis harganya sudah mengalami kenaikan. Lalu yang kedua itu adalah properti atau tanah. Jadi buat teman-teman yang saat ini memungkinkan untuk mengalokasikan uangnya untuk membeli properti atau tanah mungkin akan lebih baik untuk dialokasikan ke sana. Sehingga nilai uang tersebut dapat bertahan terhadap nilai inflasi. Lalu setelah itu obligasi dan reksadana. Obligasi cukup aman karena itu adalah dari pemerintah jadi cukup aman. Lalu setelah itu saham, saham di sini agak fluktuatif ya. Jadi saham bisa mengalami kenaikan tapi juga bisa mengalami penurunan. Tetapi kalau kita bermain saham untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka saham juga cukup baik untuk kita gunakan sebagai salah satu investasi pada saat terjadi inflasi. Jadi kira-kira itu adalah investasi-investasi yang cukup aman yang kita pakai. Oh iya, satu lagi adalah mata uang asing. Jadi kita bisa mengambil selisihnya, selisih dari nilai tukar mata uang asing. Jadi itu juga termasuk salah satu investasi yang aman. Nah, next video kita akan membahas lebih detail tentang investasi-investasi tersebut. Emas, properti, saham, nilai tukar mata uang asing atau obligasi dan reksadana. Kita akan pupas-tutas khusus untuk investasi yang kita bisa lakukan pada saat inflasi terjadi. Jadi teman-teman di Indonesia bersiap-siap karena sudah mulai terjadi, sudah mulai terasa inflasi akan terjadi. Jadi bersiap-siap dan bijaklah untuk mengatasinya. Terima kasih semua. Saya harap informasi yang saya berikan cukup berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like channel Youtube ini. Apabila ada pertanyaan seputaran tentang inflasi, silahkan tinggalkan pesan di kolom komen dan saya akan menjawabnya. Terima kasih semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax